Halo Halo kembali lagi dengan saya di channel ini dan masih di tutorial Adobe After Effects untuk tutorial kali ini kita akan belajar membuat animasi seperti ini ya pasti sudah sudah sering melihat animasi seperti ini ya udah enggak asing lagi kalau ingat ada iklan travel agent online ya mereka menggunakan efek seperti ini ini cuma kita mau pakai teknik masking sebenarnya tapi kalau sudah jadi seperti ini jadi kelihatan lebih menarik ya Oke seperti biasa kita mulai di dengan new composition ctrl n langsung aja misalnya tutorial gitu aja ya Oke kita siapkan dulu dan untuk efek yang ini untuk efek yang ini saya yakin saya sudah pernah membuatnya sebelumnya jadi kamu bisa melihat di tutorial saya yang sebelumnya yang berjudul apa ya color font bisa atau saya kasih linknya dibawa di deskripsi di bawah ini jadi untuk pembuatan tulisan ini kita akan lewatkan aja langsung ke bola merah ini ya jadi dia ada bouncing sedikit lalu keluar angkanya Oke jadi yang ini saya bisa langsung copy aja supaya cepat Oke untuk background saya pakai warna Oke saya bedakan sedikit ya mungkin kalau yang tadi contohnya warna biru yang saya ganti jadi warna hijau deh nah seperti ini aja oke ya oke berikutnya kita akan membuat bola ini jadi saya keluar saya buat dulu new composition oh sorry new shape layer lalu saya kita bikin bola di sini oke elips tool stroke-nya dihilangkan dan warnanya Oke mungkin jangan warna merah ya saya ganti yang lain lagi misalnya warna orange boleh oke oke contohnya kita lihat disini dia turun dari atas selalu agak bouncing sedikit lalu keluar angkanya jadi disini kita taruh dulu di eh anchor pointnya di tengah jadi klik y atau bisa klik disini atau klik y oke kita geser kesini klik kontrol supaya dia snap ke tengah tapi saya mau eh letakkan di bawah sini bawah tengah ya Oke disini kita butuh misalnya saya butuh mungkin 20 frame saya klik di sini saya kasih nama sama dulu misalnya dulu misalnya bola gitu lalu di disini saya di bola saya klik P position lalu di saya mundurkan mungkin tiga frame Oh sorry saya dari nol saya taruh di atas nah akan seperti ini Oke mungkin masih Oh lambat sekali saya akan majukan mungkin 10 frame oke oke masih lambat saya majukan lagi mungkin sekitar 8 frame oke mungkin 5 frame deh oke seperti ini ya Iya 5 frame cukup lalu di sini kita butuh scale klik S jadi skillnya di sini ini saya klik Lalu klik U supaya properties nya keluar semua ya nah scale yang tadi saya buat ini maju 2 frame dan 2 frame lagi mundur dari titik dari position ini saya klik scale nya dan disini waktu dia dia menyentuh dia menyentuh bawah klik disini di concern proportion lalu kita akan nah skalanya kita kecilkan vertikal nya jadi seperti ini jadi waktu dia menjatuh dia akan mengecil lalu besar lagi oke mungkin ini saya manjukan disini oke jadi dia harus jatuh dulu baru bouncing ya nah oke oke saya rasa cukup segitu emm disini warna bolanya ada itu ya ada sedikit emm gradient saya akan samakan efeknya jadi di file sini bisa kita bisa atur grade gradasinya jadi sini ada radial gradient klik oke nah disini filenya kita ganti yang tadi warna orange dan ini warna putih mungkin putihnya sedikit aja lalu kita atur di sini titik gradasinya mungkin di atas sini oke nah jadi ada efek seperti itu ya jadi nggak flat satu warna aja oke 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 next kita kita kasih angkanya jadi masuk dari nah jadi dia dari besar ke kecil seperti itu nah jadi kita buat dulu new text saya ketik 15 saya ketik 15 lalu saya buat kebal setelah ini deh diatur besar kecilnya oke segini cukup ya ya lalu di anchor pointnya saya klik Y saya taruh tengah lagi nah waktu dia sudah bouncing lalu lidik kita buat 15 ini pas di tengah jadi klik eee P dan S jadi klik shift P dan S ya jadi langsung posisi dan scale bisa langsung keluar jadi di sini jadi di sini klik posisinya di sini dan scale-nya di sini oke mungkin saya majukan 5 frame mungkin waktu di sini saya akan perbesar ini dan saya buat ini keluar dari lingkaran jadi ini angka 5 yang lingkaran ini saya buat seolah-olah dia masuknya di sini nah jadi dibuat di bagian lingkaran sini dan efeknya akan seperti ini saya akan buat easy is di sini supaya kelihatannya lebih halus ya nah mungkin kalau kecepatan saya main mundirin sedikit nah oke 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 lalu emm saya maunya ini antara tulisan channelnya dan angka ini masuknya berbarengan ya jadi ini saya mundurkan sedikit nah oke oke untuk untuk teks untuk angka 15 ini saya akan potong sesuai waktu dia masuk jadi ini belum belum perlu saya klik alt dan bracket kiri jadi saya belum ada nah gitu ya nah untuk membuat dia jadi seolah-olah eh angka 15 ini dari dalam dari dari mana itu ya dari luar sana nah nah jadi di sini nya kita bisa duplicate bola yang ini saya ctrl D duplicate lalu saya taruh di atas angka 15 lalu saya potong lagi di sini alt dan bracket kiri lalu dibuat alpha matte nah jadi gitu ya jadi angka 15 nya dia nggak dari luar memang dari dalam tapi nah datangnya tiba-tiba gitu supaya lebih bagus saya kasih drop shadow deh jadi nggak terlalu flat begini nah angkanya saya taruh di sini saya kasih sedikit softness dan ketebalan bayangannya oke mungkin ini bouncing nya saya tambahin sedikit supaya lebih agak lebay sedikit ya biar kelihatan oke kita sudah dapat bagian atasnya nah sekarang bagian yang memang memang utamanya di sini ya oke oke pertamanya kita kasih teks kiri kanannya dulu new teks misalnya apa sih teksnya di sini ada dan lainnya oke jadi ketik di sini ada mungkin teksnya nggak usah tebal-tebal ya saya bikin regular aja ya nggak usah terlalu besar segini aja cukup oke lalu saya duplicate lagi ctrl D saya ganti aja teksnya di sini dan lainnya oke supaya ini enak dilihatnya apakah sudah pas kita buat title action shape nya dikeluarkan di sini nah jadi kiri kanannya ini ini kurang ke sini ya supaya kelihatan tengah nah bagian sini kita akan buat kotak seperti ini jadi untuk teks yang slide up nya itu ya jadi efek slide up itu sebenarnya yang ini nah jadi new shape layer saya pakai yang rounded rectangle tool jadi beda ya sama rectangle tool aja kalau rounded rectangle tool pinggirannya akan melengkung seperti ini dan kita bisa atur nanti besar kecilnya lengkungan oke misalnya di sini iya nah untuk warnanya kita buat yang flat aja oke biarkan dulu aja warnanya ini supaya kelihatan nah di sini rounded nya ini ini kita bisa atur oops kita bisa atur saya kasih nama dulu deh kotak rounded ya emm ini rounded nya apa yang namanya sisinya ini yang siku nya yang ini yang bulat ini kita bisa atur di sini di properties rectangle rectangle lalu di transform rectangle di sini ada oh bukan di sini ada di rectangle rectangle path nah di sini ada roundness nya ini 20 point kita bisa atur sini nah mau yang lebih bulat jadi mentoknya itu dia akan bundar seperti ini mau kita buat sampai ribuan dia akan tetap segitu misalnya saya mau dikit aja sedikit aja mungkin 15 ya cukup ya 15 ya oke berikutnya kita kasih tulisan yang di sini di tengahnya saya bisa duplicate yang ini aja teks dari bawah sini jadi ukuran font nya itu akan sama jadi kita gak usah buat lagi gitu jadi duplicate aja di sini lho saya taruh di tengah nah di sini di paragraf di paragraf ini saya buat ini di center text jadi rata tengah supaya kita ngetiknya juga enak jadi misalnya di sini ada apa aja sih short film vlog infographics tutorial gitu ya jadi ini saya tebalkan dulu di di bolt ya atau ya di bolt boleh jadi di sini misalnya ada short film lalu saya enter vlog apa lagi tadi saya lupa saya lupa di channel saya ada apa aja sih oh ada info grafik dan tutorial info oh sorry infographics dan terakhir tutorial nah di sini kan masih nempel nempel seperti ini ya hmm harusnya kan ini agak jaraknya agak jauh kita aturnya di di double key dulu kita aturnya di sini di set the leading kenapa harus saya block dulu karena kalau nggak saya block oke ya saya contohin ya kalau saya nggak block eh misalnya di sini kita nggak bisa lihat garisnya dia di mana sih karena kalau saya block ini ini bisa kelihatan ada garis-garis blocknya dia ini jadi kita bisa lihat ups jadi kita bisa tahu kira-kira batasannya dia sampai di mana gitu jadi misalnya ini kan tulisan short filmnya nih eh kira-kira lepas di tengah nah ini kita kasih jaraknya juga kurang lebih sama semua nah nah kira-kira di sini deh ya jaraknya segitu-segitu oke jadi oke kita tinggalkan ini dulu kita rapiin ini dulu ya tulisan yang dua ini kiri kanan jadi begitu di sini ini dua-duanya saya yang di sini ada dan lainnya ini ini saya klik P saya klik P position nah di sekitar di sini oke kita baru setting satu-satu dan lainnya kita taruh di kanan teks di sini adanya kita taruh di kiri oke dan kelebihannya ini kita bisa potong pakai alt dan bracket kiri seperti biasa nah jadi seperti ini jangan lupa di easy is easy is seperti biasa jadi gerakannya juga lebih bagus ya nah kalau misalnya mau divariasiin misalnya ini agak telat yang kanannya agak telat masuknya kita juga oke sih jadi nggak dua-duanya bareng datangnya nah oke setelah sudah kiri kanannya kita buat kita buat juga efeksi kotak ini ya misalnya kotaknya mau dari oke dari tengah deh saya taruh di saya klik Y anchor pointnya saya buat di tengah oke saya klik ini ini dia masuknya gimana oh dari bawah oke bisa geser dari bawah atau mungkin yang disini yang ini saya buat agak beda aja ya saya klik S di sini jadi scale nya saya buat disitu dan saya mundur beberapa frame saya buat 0 sorry ini nya dimatikan dulu jangan lupa constant proportion nya dimatikan dulu supaya kita bisa atur ini dari sini jadi ini 0 easy is nah jadi jadi masuknya seperti itu atau kalau mau digaya-gaya in kita bisa kita bisa copy disini sorry jadi ini ukurannya kita akan perbesar sedikit nanti oke jadi disini ke ukuran normalnya ini kan 100% nih jadi kita mundur beberapa beberapa frame terus kita ketik kita buat 120 misalnya jadi dia agak panjang nah jadi dia juga bouncing nah untuk ini untuk grafiknya ini kita buat sorry ini kita buat ini maju ini mundur nah jadi grafiknya ini seperti ini ya ini tarik ke belakang ini tarik ke depan jadi dia bouncing nya seperti itu oke berikutnya kita akan menggeser-geser teksnya ini ini jadi setelah kotaknya masuk kita klik P posisinya disini oke mungkin disini lalu di frame kesini kita akan turunkan nah jadi waktu untuk kotaknya datang si teks juga datang nih ya saya izis sudah ini lalu kita maju 5 frame 12345 klik position lagi lalu maju lagi ini berapa frame sih saya lupa tadi oke 10 frame ya jadi 10 frame bergerak 5 frame berhenti 10 frame bergerak lagi lalu kita naikkan disini lalu majukan lagi 5 frame dia lalu kita klik lalu kita klik sininya tambahkan keyframe nya gitu terus sampai ke teks terakhir nah jadi akan seperti ini ya kita izi is lalu dan disini kita akan gerakkan bagian-bagian yang bergerak aja jadi gak semuanya kita geser ya karena kan bagian sininya nih dia lagi berhenti ya jadi bagian yang gunung-gunung ini kita geser-geser seperti ini nah nah gitu deh ceritanya kalau misalnya terlalu cepat kita bisa atur waktunya jadi gini daripada kita menggeser satu-satu ini ya kita bisa dengan cara begini kita di blok semua klik alt dulu ujung sini sambil tahan alt nya geser ke kanan nah dia akan keyframe semuanya akan mengikuti kayak di stretch gitu ya tuh dia semuanya akan mengikuti time waktu yang kita atur tadi jadi seperti di stretch gitu dan saya maunya di bagian tutorial tulisan terakhir ini ini agak kasih banyak waktu deh jadi pas terakhirnya naiknya lebih pelan dari yang lain nah gitu ya oke oke kita sudah dapet ini lalu kita mau bikin efek seperti ini jadi teksnya putih begitu lewat jadi bolong gitu gimana nih ya oke gini dulu kita fokus ke dua ini dulu ya jadi yang lain saya hiding dulu supaya nggak bingung oke sekarang kita akan membuat efek waktu teksnya masuk kotaknya akan bolong karena tulisan ya jadi di tulisan ini kita pre-compose dulu di kanan pre-compose terus kita kasih nama teks eh slide up gitu deh ya lalu di kotak ini kita bisa pakai efek eh jadi kita tambahkan alpha invert matte nah jadi teksnya udah bolong tuh lalu yang ini ini kita duplikat taruh di bawah kotak jangan lupa kita nyalakan lagi nah seperti ini nah kenapa kok sekarang teksnya masih kelihatan lagi karena sebenarnya ini bolong tapi karena kita taruh teksnya di belakang jadi masih kelihatan nah jadi kotaknya nih kita buat eh duplikat lagi duplikat lagi kita taruh di sini coba oke bisa nggak oh bukan jadi di belakang sini ya oh sorry ini kotak ini untuk eh ini kotak ini di non dulu track matte nya dan teks yang bawah ini kita buat alpha matte sorry alpha alpha invert matte juga ya nah jadi ini juga agak-agak membingungkan ya tapi kira-kira seperti itu jadi waktu masuk eh ini teks ini akan terpotong karena kotak dan kotak ini terpotong karena teks jadi gitu ya logikanya agak diputar-putar seperti itu oke nah seperti ini nah kenapa tadi saya membuat teks ini jadi ehm apa yang namanya ya menjadi pre-compose karena kita butuh efek seperti ini nah dia masuknya ini jadi jadi ada bagian yang istilahnya gradient seperti itu gelap nah supaya gampang saya pre-compose dan kita akan buat eh masking disini jadi yang di masking itu yang disini yang ini yang teks putih ini ya jadi klik langsung aja klik masking disini klik kotaknya kotak rectangle tool lalu lalu saya buat kotak disini jadi jadi bukan dari sini saya buat dari sini lalu disini di mask di mask 1 saya buat ini mask feather jadi ada nah seperti itu tuh ya di ngintip-ngintip ya jadi mungkin ini saya naikkan ke atas ops sorry saya buat tengahnya aja segini nah mask feather ini jadi ada gradient seperti itu nah kita mainin mask feathernya aja jadi makin ke 0 dia akan kepotong seperti itu kalau ada berapa persen dia akan nah seperti itu ada apa ya gradasi seperti ini ya kira-kira gitu ya oke nah seperti itu deh kita tinggal nyalakan semuanya sorry yang yang dinyalakan yang perlu-perlu aja nah seperti ini oke kita lihat lagi hasilnya apakah sudah sesuai harapan iya sudah seperti itu ya jadi efek ini mungkin oke disini ada masalah mungkin oh angka 15 ini kok nggak keluar ya oke itu dia ya jadi efek ini bisa kamu pakai untuk mungkin opening atau apa ya identitas channel kamu untuk di channel YouTube ya jadi ada variasinya jadi sebelum memulai acaranya bisa dipakai gini-ginian dulu nih animasi seperti ini dulu oke ya kira-kira itu dulu untuk tutorial kali ini mungkin agak rumit ya tapi kalau di jalani sebenarnya kalau dipahami mungkin sebenarnya ini nggak serumit itu kok ya oke sekian dulu untuk tutorial kali ini untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya bisa klik like dan subscribe di bawah ini dan jangan lupa bisa mengaktifkan tanda notifikasi di kanan bawah ini jadi kalau ada video baru kamu bisa langsung tahu ya untuk pertanyaan seputar tutorial ini kamu bisa tuliskan di comment box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya oke kita ketemu lagi di video dan tutorial saya yang berikutnya dan terima kasih terima kasih